selamat menikmati 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 Ini yang Ilham Masih ada satu lagi Pak Ini kan triple Kalau dua namanya Kembar dua ya Ini kembar tiga Tapi yang satu sudah diterima di mana Jaya Timur ya Jaya Timur apa di Pekalongan Oh Surabaya Semangat Mas ya Terus Polo Kartol Ini mana Oh enggak kelihatan pakai masker ini ya Oh iya Pernah lihat Di Ngombaan kan Semangat Sama-sama dari Ngombaan Bukan dari sana ya Semangat insya Allah bisa baca kitab Terus Keratan ya Masih muda semangat Mas Terus Dari Karanganyar Mas siapa Jerry Gak ada eknya kan Iya Oke Semangat Mas ya Terus Dari Sekarjunya mana Oh Torio Semangat nih Torio banyak kiayinya Semangat ya Insya Allah bisa baca kitab Torianya mana Tempel ya Ya Insya Allah Baik Walaupun saya tidak apal Sudah ngubung-ngubung Gak apa-apa Yang penting kita kenalan dulu Nanti kenalan lagi Lama-lama apal Tapi Bismillahirrahmanirrahim Yang akan kita pelajari adalah Wanahu Tetapi Karena kitabnya Muhtarot Ya Itu dibagi dua saja Sama Sat Abu Sama Ya itu Saya ngajar yang Ibaratnya yang bukan Tasrif Beliau nanti ngajar yang Tas Tasrif Eh Betul Satu Sama ya Tahun lalu Satu Sama Oke Daya Barakallahu Fikum Jami'an Sudah banyak para asatidah Memberikan materi tentang Kita memang harus semangat Dan istiqomah dalam belajar Ya Jadi kita jangan lihat hasil akhirnya Tapi apa Lihatlah pro Prosesnya Seperti itu Gak kelihatan disana ya Sulap ya Pak ya Ini belum dimulai pelajarannya Ya Pak Sudah siapa? Satu Sama Sama Satu Kalif Oh sudah mulai? Sampai mana berarti kita? Kalau yang ini belum Ya belum Oke Tentunya kita akan mempelajari dulu Tentang apa disitu Bat yang perta Jadi nanti Bat pertama itu isinya Mukot Dima Bat yang pertama isinya apa? Mukot Dima Bat yang kedua disitu Bat yang kedua Isinya adalah apa? Al-ismu min haithu Kwa'idu Sorti Isim ditinjau Dari kaedah-kaedah apa? Sorof Bat yang Belakangnya lagi Ya kan Ya Itu adalah Itu adalah apa? Al-fi'lu min haithu Kwa'idu Sor Sorfi Jadi Itu yang akan kita pelajari Untuk saat ini Ya kan Baru nanti kalau sudah selesai Masuk ke Nahwu Seperti itu Bat yang pertama itu adalah Mukot Dima Ya Mukot Dima Itu pembukaan Tidak terlalu panjang Hanya dua halaman kan Ya Kemudian untuk Yang selanjutnya Bat yang kedua Al-ismu min haithu Kwa'idu Sorfi Isim ditinjau Dari kaedah-kaedah Sorof Nanti disitu Ada beberapa Fasal Ada beberapa Fasal Coba dibuka Ada beberapa Fasal Fasalnya jumlahnya berapa? Delapan Jumlahnya berapa? Delapan Ya kan? Kemudian nanti Wa'alaikumussalam Ada Al-fi'lu min haithu Kwa'idu Sorfi Fi'il ditinjau Dari apa? Kaedah Sorof Juga sama Ada beberapa Fasal Fasalnya berapa? Tujuh Nah jadi kita nanti Belajarnya itu Kita petakan ya Mukot Dima Terus apa pak? Ya kan? Isim Ditinjau Dari kaedah Sorof Nanti ada fi'il Ditinjau Dari kaedah Dari kaedah Sorof Ini nanti ada berapa? Ada delapan Fasal Yang ini ada berapa? Tujuh Fasal Ini sudah selesai Baru kita masuk kemana? Nah Nah Jadi Jadi kita Jadwalnya Pelajaran apa? Nahu Tapi sebelum masuk Nahu ini Kita pelajari Tiga ini Ya kan? Nah Sudah diterangkan ya Kalau Sorof itu Fungsinya apa? Sorof itu Fungsinya adalah Tasrif itu loh Tasrif itu mengetahui Harokat awal Sampai harokat apa? Sebelum terakhir Nahu itu Harokat yang apa? Paling terakhir Kok penakmen ya? Harokat terakhir Justru yang terakhir itu Yang apa? Menentukan Menentukan apanya? Kedudukan dia Jadi subjek Jadi apa? Objek Atau jadi apa? Ya kan? Gitu Nah tapi sebelum masuk ini Kita pelajari Tiga hal ini Nah tiga hal ini Kita pelajari Sama-sama Oke Itu ya Jadi sudah tergambarkan ya Nah nanti nahwuk Kita kalau sudah masuk nahwuk Kita jabarkan lagi Ya seperti itu Baik kita baca Mukaddimah ya Mukaddimah silahkan dibaca Bapak Sugeng Baca Pak Sugeng Itu ada mic-nya Pak pakai itu Pak Bismillah Bismillah Al-Babu Awal Al-Babul Al-Babul Awal Mukaddimah Tun Tun Mukaddimah Tun Bab satu Mukaddimah 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 itu pembuh? Bukan Terus Jumlah atau kalam Al-Kalimatul Lih kalami Al-Kalamu Susunan kata Kalimatun Yang mempunyai arti sempurna Kata Kalimatun Ada tiga macam Jadi Ini sudah ya Sekarang kita masuk Yang akan kita pelajari adalah Dalam bahasa Arab Sebagaimana dalam bahasa-bahasa yang lain ya Bahasa Indonesia contohnya Karena bahasa Kita bahasa Indonesia Jadi bahasa Dalam bahasa itu Ada yang namanya Kalimat 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 Sentence Ya kan Ada yang namanya Kalimat Kalimat Itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya kalimat Itu jumlah Jumlah Atau Al-Kalam Kalam Jadi Al-Jumlah Atau Al-Kalam Itu Kalau ditranslate Bahasa kita Kalimat Muhammad Muhammad Bahasa Indonesia Muhammad Makan roti Itu namanya apa? Dalam bahasa kita namanya apa? Kalimat Dalam bahasa Arab Namanya apa? Jumlah Jumlah Susunan kata Muhammad makan roti Beberapa kata Disusun Dan memiliki arti apa? Cempurna Itu namanya kalimat Itu namanya kalimat Kalau bahasa kita Nah bahasa Arabnya kalimat itu apa? Jumlah atau kalam Nah sering yang dipakai yang ini Yang jumlah Ya kan? Terus Yang Muhammad makan roti tadi Ini namanya apa semuanya? Jumlah kali ya Kalimat Ada Muhammad Ada makan Ada roti Namanya apa? Kata kan? Bahasa kita Bahasa kita kata Ini bahasa Arabnya apa? Al-Kalimah Kalimat Jadi kalimat itu Kalau bahasa Kalimat Kalau bahasa Indonesia itu Malah apa? Kata Itu loh Paham maksud saya ya? Al-Kalimatu Muhammadnya Namanya kalimat Makan namanya kalimat Roti Namanya kalimat Bahasa kita ini kata Ini kata Ini kata Kata benda Kata kerja Ya kan? Kata benda Kata itu dalam bahasa Arab Al-Kalimatu Kalau diterjemahkan Dalam bahasa kita Kata Jangan kebalik Maksud saya gitu loh Jadi kalau Dalam bahasa Arab Bilang kalimat Itu maksudnya apa? Kata Muhammad tok Makan tok Roti tok Itu namanya kalimat Al-Kalimatu Tapi kalau sudah Muhammad makan roti Muhammadun Ya kan? Koimun Akala Muhammadun Al-Khubza Ya kan? Sudah berupa Susunan kata yang bermakna Sempurna Itu namanya apa? Jumlah Jumlah Paham ya? Coba Ini Ini bahasa Arabnya Kolamun Apa Pak? Kolamun Ini jumlah apa kalimat? Kalimat Kalimat ya Al-Khubza 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 Dua penak itu Berada di atas meja Dua penak itu Berada di atas meja Ini namanya jumlah Apa kalimat? Jumlah Jumlah Ya kan? Paham ya? Oke lanjut Pak Sugeng Nah sekarang Dalam bahasa Arab Kata itu ada berapa? Lanjut Pak Sugeng Kata Kalimatun Ada tiga macam Yaitu Isim Fi'il Dan huruf Dalam bahasa Arab Al-Khalimah ini Atau kata Kata dalam bahasa Arab Itu Nikmat dari Allah Jumlahnya cuma tiga Jumlahnya cuma berapa? Tiga Tidak bisa kita bayangkan Al-Khalimah 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 Kata dalam bahasa Arab Ada seratus Silahkan diapalkan Ini nikmat dari Allah Jumlahnya cuma berapa? Tiga Jadi kita baca Quran Baca hades Isinya itu Perkata itu Tiga itu Kalau enggak isim Apa? Fi'il Fi'il Mesti apa? Huruf Huruf teludak Ampuk Antum di Amerika Di Arab Saudi Di Syria Dimanapun Jendengi kata Dalam bahasa Arab Berapa? Tiga Ya kan? Kalau kita ada kata kerja Kata benda Kata sifat Kata apa lagi Pak? Kata keterangan Kata Kata Sambuh lah Banyak Hubung Kalau dalam bahasa Arab Dimanapun Cuma ada tiga Jadi enak Ya kan? Gitu Oke lanjut yang pertama Pak Zegeng Isim Isim Satu apa? Isim Isim Terus Isim adalah kata yang menunjukkan benda Kata sifat Dan kata keterangan waktu Jadi Setiap kata yang menunjukkan benda Menunjukkan apa? Benda Benda Terus si Sifat Terus menunjukkan kata keterangan lah ya Keterangan waktu Bukan yang menunjukkan kepada kata kerja Ini seperti itu Yang bukan kata kerja Ya kan? Kata tapi dia bukan kata kerja Maka apa itu? Menunjukkan benda Menunjukkan sifat Keterangan waktu Itu disebut sebagai apa? Isim Isim Al-ismu Isim Ya kan? Gitu Terus Contoh Ma'un Ma'un Contohnya itu Pak Ma'un air Burtu kolun Burtu kolun Burtu kolun Apa Burtu kolun? Jeruk Tukfahun Tukfahun Apa Tukfahun Apel Terus Darsun Apa? Darsun Darsun pelajaran Pelajaran Ya Ilmun Ilmun Ilmu Terus Isrun Apa? Bikrun Bikrun Apa Bikrun? Sumur Albaytu Albaytu Rumah Albaytu Rumah Terus Almahadu Almahadu Mahad Pondok Pondok Gording School Al-Ustadu Al-Ustadu Ustad At-Tolibu At-Tolibu Murid Al-Ana Al-Ana Sekarang Godan Godan Besok Besok Shahrun Shahrun Bulan Yaumun Jadi Shahrun itu bulan yang Muharram Sofar Rabbil Awar Rabbil Akhir itu Kalau yang Bulan itu Namanya yang diatasnya Namanya Komerun Ya kan gitu ya Itu yang Shahrun itu Maksudnya bulan yang Kalender Terus Yaumun Yaumun Hari Amsi Kemarin Nadifun Bersih Bersih ini berarti kata apa pak Si Sifat Terus Wasihun Wasihun itu apa Kotor Terus Kawirun Besar Sogirun Apa pak Sogirun Kecil Kolas Kolas Coba kita ulang dari yang pertama Baca pak Ma'un Ma'un Terus Burtu Kolun Burtu Kolun Jeruk Tufahun Tufahun Apel Darsun Darsun pelajaran Ilmun Ilmun ilmu Bikrun Al Bikru Al Bikru sumur Al Baitu Al Baitu rumah Al Mahadu Al Mahadu Ma'ad Al Ustadu Al Ustadu Ustad At Talibu At Talibu murid Al An Sampai At Talibu Sampai At Talibu Semuanya kata apa pak Kata benda Jadi kata benda itu masuk kategori isim Al Ana sekarang terus Godan Godan besok Sahrun Sahrun bulan Yaumun Yaumun hari Amsi Amsi kemarin Sudah Nah itu kata keterangan apa Waktu Terus Nadifun Bersih Masih pun Kotor Kabirun Besar Sogirun Kecil itu Sifat Jadi yang menunjukkan kata benda Keterangan waktu Kemudian apa Sifat Itu adalah apa isim Gitu ya Isim Nah Permasalahannya adalah Ya kadang-kadang kita itu menemui Kita belum tahu artinya Ini isim apa V Apa Huruf Bagaimana Nah itu ada ciri-cirinya Ada tanda-tandanya Ada ciri-cirinya Agar ketika kita ketemu Kita tahu Oh ini isim Ya Ini isim Begitu Lanjut pak Tanda-tanda isim Tanda-tanda isim Satu Menerima tanwin Menerima apa pak Tanwin Tanwin Maksudnya itu apa Tanwin apapun itu Baik domah tanwin Fathah tanwin Ataupun kasroh tanwin Kalau ada kata Nyenengan pergi ke Amerika Ketemu kata kok Burtu kolun Apa pak Burtu kolun Nggak tahu artinya Burtu kolun itu apa Oh kuk lun Berarti tanwin Berarti dia apa Isim Walaupun di Amerika Apalagi di Jokor Maksudnya itu Dimanapun kita ketemu Kalau ada tanwinnya Dia apa Isim Terus Misal Yaminun 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 Nah dari Dari mana kita tahu Yaminun Itu adalah isim Tanwin Kebetulan disitu Doma tan Tanwin Terus Artinya apa Artinya kanan Yamin apa Kanan Sebelah kanan Yaumun Yaumun Apa tanda keisiman Yaumun Tanwin Tadi sudah ya Yaumun apa Hari Terus Kabirun Apa tanda keisiman Kabirun Tanwin Terus Kolamun 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 ya Yaitu P Tenar Sama ya Tanwin terus Kitabun Kitabun Kitab Buku Semuanya itu Tandanya apa Pak Tanwin Disitu yang dicontohkan Adalah Doma tanwin Bukan berarti Nanti kalau Fathah tanwin Ataupun Kasroh tanwin Bukan isim Tetap apa Pak Yang penting Tan Tanwin Pokoknya ketemu kata Ada tanwin Maudomah tanwin Fathah tanwin Atau kasroh tanwin Dia apa Sim Ya kan Terus Kedua Menerima Alif lam Menerima Alif lam Di depan apa Belakang Pak Di depan Alif lam Di depan Jadi kalau Ada kata Depannya ada Alif lam Berarti kata itu apa Sim Terus Misal Al yaminu Nah tadi sama ya Cuman dikasih Terus Al yawmu Al kabiru Terus Al kolamu Al kolamu Al kolamu Terus Al kitabu Al kitabu Terus Tiga Didahului oleh Salah satu Dari huruf nida Atau huruf panggilan Huruf panggilan Ya Kalau kita itu Dalam bahasa kita Huruf panggilan itu Wahai Terjemahannya itu Wahai Wahai kamu Sinilah Wahai kamu Kemarilah Wahai kamu Wahai anda Kamu kan kasar Pak ya Wahai anda Kemari Misalnya seperti ini Anda ini Dari mana kita tahu Ada wahainya Wahai dalam bahasa Arab Namanya apa Huruf nida Huruf apa Panggilan Wahai ini Kalau diringkas On the way Diringkas jadi apa Pak T.W Wahai diringkas jadi apa Hei Hei boleh Hei boleh Sinilah Sinilah Gak bercanda aja Pak Huruf nida Ya Bahasa Arab apa Pak Sering kita dengar di Al-Quran Ya Ayyuhalazin Ya Ada tiga nanti Kalau dalam kitab yang lebih tinggi Kita pelajari Sementara kita pakai disitu Contoh Misal Ya Muhammadu Ya Muhammadu Mana yang isim Ya nya Apa Muhammadnya Muhammad Muhammad Ada tanwennya Muhammad Tidak Ada alif lamnya Tidak Kenapa kok dia masuk kategori isim Ya Tidak oleh huruf nida Ya itu ya Lah iya nya sendiri itu apa Pak Isim juga Huruf Huruf Dari mana tahu Namanya apa Pak Huruf nida Namanya apa dia Huruf nida Jadi iya nya itu huruf Terus Muhammadnya ini adalah apa Isim Walaupun gak ada tanwennya Walaupun gak ada apa Alif lamnya Tandanya adalah Tidak oleh huruf nida Terus Ya ustadu Ya ustadu Mana nih Yang isim Ya nya apa ustadunya Apa tanda ustadu itu kok dia isim Tidak oleh huruf nida Terus Empat Diawali salah satu dari huruf jer Diawali salah satu dari huruf jer Ingat Pak Diawali salah satu Pak ya Salah satu Jadi salah satu saja sudah menunjukkan dia apa Apalagi salah du Tidak ada itu Maksudnya satu huruf jer itu satu tok Maksudnya yang masuk ke sebuah isim itu berapa Satu Ya kan Gitu Ya satu saja Apa itu Min Ila An An Ala Ala Fi 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 Ka Bi Li Ya kan Min Ila An Ala Fi Ka Bi Li Fi terus Ka Terus Bi terus Li Itu huruf jer Huruf jer itu pada asalnya Tidak ada maknanya Tidak ada apa Pak? Tidak ada maknanya Ya kan Misalnya Bi artinya apa? Itu tidak ada orang Arab Ya bi Sambungnya apa sehmas gitu Tapi kita untuk menggampangkan Ini Ini untuk menggampangkan saja Apa Min Pak? Min Dari Artinya Dari Min dari Terus apa lagi Pak Sugeng? Min Terus apa Pak Sugeng? Misal belum Misal Baca dulu Misal Alal kursi Alal kursi Ala Di atas Di atas apa Pak? Kursi Ini misalnya Alustadu Jelas Alustadu Alal kursi Pak Ustad Duduk di atas apa? Pak Ustad Mas Ustad Saya kalah jingkutnya Pak Bambang banyak jingkutnya Misal Allah Terus Filbaiti Filbaiti Di rumah Apa Pak? Di rumah Di dalam rumah Fi Di dalam Albaid Rumah Lantung kok disini Pak? Belajar Ya kan? Macam-macam huruf Zen Oh sudah Min Min Ilah An Ala Fi Ka Bili Min dari Ya kan? Ilah apa Pak? Ke Ke Misalnya Ilal masjid Apa Pak? Ilal masjid Ilal masjidi Ke masjid Apa tanda keisiman Ilal masjid ini? Alif lam Ada dua yang pertama Pak Pak Alif lam Yang kedua Pak Pak Di dahulu huruf Zen Ada dua Loh Ustad kok tandanya dua Lawang satu saja bisa Apalagi berapa Pak? Dua Gitu Ya kan? Terus An An itu dari Apa Pak? An dari atau tentang Dari atau apa Pak? Tentang Tentang Misalnya yang dari apa? An Nabi Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Dari Sahabat Abu Hurairah Yang tentang apa? Contohnya Amna yata sa Malun Tentang apa mereka? Saling bertanya Kan gitu kan An in naba'il azim Terus lanjut Ala Ala Tadi Pak apa Pak? Di atas Ala Misalnya tadi Ala al-kursi FI Ya kan? Ala di atas Misalnya ini Di atas Ya kan? Terus FI FI Di dalam Ya Aina Muhammad Dimana Muhammad? Filmasjid Atau Filfasli Dimana Muhammad? Di kelas Di dalam ke? Kelas B Terus K K K Seperti Apa Pak? Seperti Ya Seperti Contohnya Dalam ayat itu Laisa Kamith lihi Syai'un Wahu Sami'u Sami'u Basir Tidak ada yang Serupa Semisal Dengan siapa? Aw Allah Laisa kamith lihi Syai'un Wahsami'u Basir K Seperti Misalnya Ka'an Ka'an Nakasamsun Walmuluku Kawakibu Ila tola'at Lamyadu Minhunna Kawakibu Dalam Syair itu Kan Kan Nakasamsun Seakan-akan Anda itu adalah Matahari Walmuluku Kawakibu Raja yang lain Itu Kayak Bintang Ila tola'at Kalau Matahari terbit Maksudnya Anda datang Lamyadu Minhunna Kawakibu Yang lain Semuanya Gitu loh Maksudnya Pertama kan Terdatang Diam semuanya Itu Pakainya apakah? Seakan-akan Terus B dengan Apa B? Dengan Ya kan? Dengan Terus Li Li Milik Atau untuk Apa Li? Milik Atau untuk Ya Milik Atau Liman Hazal Kolam Milik Siapa Penah Ini? Li Milikku Atau Li Muhammad Li Muhammad Milik Siapa Penah Ini? Li Muhammad Milik Muhammad Li Muhammadin Itu Li Terus Lima Bersambung Dengan Isim Lain Atau Kata Majemuk Ya Sudah ya Yang huruf J Sudah Nah sekarang Tanda Yang kelima Yaitu Apa? Bersambung Dengan Isim Yang Lain Ales Apa Pak? Kesetrum Karena kan Bersambung Dengan Apa? Ibaratnya kita Megang itu Kita kesetrum Teorinya itu Kalau ada orang Megang kita Dia apa Pak? Ikut kesetrum Padahal dia Enggak megang Nah sama Dia tidak terkena Tanda secara langsung Tetapi karena Dia bersambung Dengan apa Pak? Isim Maka apa Pak? Saya Isim Contoh Kitabun Kitabun Nahwi Kitabun Nahwi Ya kan? Kitabun Nahwi Perhatikan disini Pak Kitabun Nahwi Bersambung Dengan isim Yang lain Biasanya ada yang Pulpen Besar itu Tidak ada Pak Belum Oh ini Permanan Kan ada ya Kalau tidak salah Yang matanya Besar itu Ada kan? Ini Antup gak kelihatan Pak ya Ini Mantap Whiteboard ini Ini lo maksud saya Pak Ini Ini kaliber berapa ini Pak? Maksudnya Besar gitu Berapa mili Ini ya Wah Mantap Ini Sebenarnya Untuk apa Pak? Pelajaran apa? Tapi gak apa-apa Kita kotok dulu ya Pak Apa kotok ya? Dari sini Pak Yang jelas Kelihatan Isim yang mana? Anawi Tanwin Bukan Gurubjer Bukan Lapa Pak? Anif Nah Kemudian Kitab ini Isim Wil apa huruf? Isim Kok bisa? Karena dia Bapak Nyambung kepada Isim Dia gandengan Kan ini Isim Gandengan Jadi isim Apa tanda kitab Kitabu ini Kok dia isim? Karena dia Bersambung dengan Isim yang Lain Lain Amin Pak ya Terus Baitun Muhammad Baitu Kalau Baitun gitu Kelihatan Baitunnya kan Ini kan Baitu Muhammadin Ya kan? Baitu Mana yang jelas Kelihatan isim? Dari mana tahu? Tanwin Baitu apakah dia isim? Iya Kenapa? Ada nyambung ke isim Bersambung dengan isim yang Lain Taham ini? Terus Habis 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 Itu ya Bisa Pak Bisa Pak Ganti Yang mudah saja Pak Mas siapa ini? Mas Rasulullah Mas Rasulullah Coba sekarang Bawa HP enggak Pak? Ada Al-Quran Bawa HP enggak? Bawa HP enggak? Ada Al-Quran enggak Pak? Maksudnya ada Aplikasi Al-Quran Yang bawa HP Coba surat Anas Yang gampang Pak Surat Anas Surat Anas kan kita apa semua? Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu biabbin nas Dilihat Pak di situ Pak? Dilihat Pak ya Ayat yang pertama Coba saya mau tanya Pak Anas Anas Sudah? Sudah Temu ya Anas isim fi'el apa huruf? Dari mana tahu? Ada alif lam Kemudian Rabbi Rabbi Isim fi'el apa huruf? Dari mana tahu? Di dahulu apa? Huruf jar mana itu? B Selain itu dia juga bersambung Kemana Pak? Ke Anas Oke Ayat yang kedua Malikinas Mana yang kelihatan isim ini? Anas Dari mana tahu dia adalah isim? Dalif lam Nah pertanyaannya Maliki Ini isim fi'el apa huruf? Isim Enggak ada huruf jarnya Pak? Enggak ada tanwe-nya Pak? Enggak ada alif lam-nya Enggak ada huruf nidak? Kok bisa? Bersambung Bersambung Kemana Pak? Isim yang setelahnya itu Bersambung dengan isim yang lah Hinn Setrum Ilah Hinnas Sama Pak Ini Anas jelas ya Ada alif lam Ilah Apakah dia isim? Isim Dari mana tahu? Ke Bersambung dengan isim yang lain Min Nishadzil waswasil khonnas Ya kan? Ini semuanya komplit Al khonnas apa tandanya? Al waswas Shadzi Ada huruf jar yaitu min Selain itu dia juga bersambung Ya kan? Jelas Dan seterusnya Atau kita selesaikan ya Al-ladhi waswisu fi sudurin nas Anas Selas ya Tadi sudah Sudur 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 Dari mana tahu? Fi Dari huruf jarnya Dari huruf jar yaitu fi Selain itu dia juga apa? Bersambung Al-ladhi Dari mana? Baik Min aljin natiwan nas Anas jelas Aljinnat Dari mana tahu? Ada huruf jar Selain itu? Kemasukan huruf jar yaitu min Selain itu dia juga ada alif lam Paham insyaallah ya untuk pemraktekannya? Misalnya yang huruf nidak mana Ustadz? Yang huruf nidak ya kita Misalnya surat yang Mas Huri itu kita kemarin Idul Kurban kan? Al-Kawfar Al-Kahfirun Banyak ya dalam Al-Quran Pokoknya yang ada iya Al-Kahfirun Al-Kah? Ah iya kan Kulia ayuhal Al-Kahfirun Surat apa Pak? Al-Kahfirun Al-Kahfirun apa tandanya? Ada alif lamnya Selain itu juga Pak? Ada huruf nidaknya Paham insyaallah isim ya? Ditanwin Ada alif lamnya Didauli huruf nidak Ya kan? Didauli huruf jer Dan terakhir bersambung dengan isim yang lain Lima Lima Terus selanjutnya Pak? Selanjut Mas Nasrullah 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 Dua kata ya Mas Nasrullah ini Ketolongan Allah Ya kan? Kalau lafzul jalalah Allah Jelas ya Ada apanya Kita tahu dia isim Tandanya apa Pak? Ini Nasrullah ini Kira-kira isim Vela apa huruf ini? Isim Vela apa huruf ini? Dari mana tahu? Sambung Bersambung Jadi namanya Mas Nasrullah ini Dua kata Semuanya adalah apa? Isim Isim Nanti kalau pulang bisa diterangkan kok Enggak maksudnya itu Sudah dapat ilmu Terus B Fi'il Fi'il Isim sudah Sekarang fi'il Apa fi'il itu? Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu Fi'il yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu Fi'il terbagi menjadi tiga macam Jadi fi'il itu intinya apa Pak? Sebuah kata yang menunjukkan waktu tertentu Waktu dalam bahasa Arab Alhamdulillah Dalam bahasa Arab itu nikmat dari Allah Hanya tiga Hanya apa Pak? Tiga apa itu Pak? Lampau Mabdi Kemudian Mubarak Sekarang dan akan datang Dan apa? Perintah Perintah itu waktunya kapan? Segera dilakukan setelah apa? Diperintahkan Itu namanya Amr Tiga itu Masya Allah ya Permudah oleh Allah Ayo lanjut Fi'il terbagi menjadi Tiga macam Yaitu satu fi'il madhi Fi'il madhi Lanjut Kata kerja waktu lampau Contoh Alima Telah mengetahui Nasara Telah menolong Samia Telah mendengar Telah menulis Telah duduk Karena lampau kan Madhi Alhamdulillah itu ya nikmat dari Allah Madhi mudarek apa? Amr Coba kalau kita bahasa Inggris 16 ya? Umat kita kan Saja sampai sekarang gak apal-apal itu Tapi kalau bahasa apa? Madhi mudarek sama apa? Amr Alhamdulillah Kan gak ada kaburah tadi Kaburah telah Besar Kan kabir Beda ceritakan Pak Suga Ceritakan awal apa Revisi apa Ulangi Fi'il madhi tadi biar Fi'il madhi Enggak maksudnya contohnya aja Oh contohnya Alima Alima apa Pak? Telah Mengetahui Terus Nasara Telah menolong Terus Telah mendengar Terus Telah menulis Telah duduk Jadi ada embel-embelnya telah Kenapa? Karena waktunya apa? Lampau Seperti itu Waktunya adalah apa? Lampau Begitu Jadi pasten Apa Pak? Pasten Nanti ada Simple pasambuh Tapi kalau bahasa Inggris Intinya pasten Kapan ini? Kemarin Sudah satu Terus Dua Fi'il mudari Fi'il mudari Apa itu? Kata kerja waktu sekarang Atau akan datang Kata kerja waktu sekarang Atau akan datang Sekarang bahasa Inggrisnya apa Pak? Sekarang apa? Simple? Present Present ya? Present Apa present time ya? Bola itulah Untuk lebih tahu ya kan Sama future Ya kan ya Itu kalau dalam bahasa Al Menjadikan satu Fi'ilnya apa Pak? Mudari Mudare Fi'il apa Pak? Mudare Contohnya? Contoh Ya'lamu Ya'lamu Sedang atau akan Sedang atau akan mengetahui Jadi kita ngomong Saya sudah tahu Kalau saya sudah tahu Pakainya apa? Yang madi Ya kan? Kalau baru tahu Sekarang ini loh Baru tahu Pakainya fi'il apa Pak? Ya'lamu Mudare Atau Insya Allah besok saya tahu Itu pakainya apa? Mudare Insya Allah besok saya akan tahu Itu mudare Jadi mudare itu dua Sekarang Atau akan datang Terus Yang suruh Yang suruh Sedang atau akan menolong Sedang atau akan menolong Terus Ya'lamu Sedang atau akan apa? Mendengar Bukan berarti artinya Sedang atau akan menolong Tidak ya Maksudnya kalau Dipakai sedang ya sedang Dipakai akan ya Akan Begitu loh Terus Yaktubu Apa? Yaktubu Sedang atau akan menulis Sedang atau akan menulis Terus Yajlisu Sedang atau akan duduk Duduk Terus Tiga Fi'il amr Amr perintah Lanjut Kata kerja perintah Jadi kata kerja Yang sifatnya adalah Apa Pak? Perintah Maksudnya apa? Dikerjakan Waktunya kapan? Setelah diperintahkan Kalau belum diperintah Sudah dikerjakan Itu bukan fi'il apa? Amr Amr Berarti fi'il apa? Fi'il kesadaran Maksudnya itu Belum diperintah sudah apa? Sudah kerjakan Jadi kesadaran dia Amr itu harus setelah apa Pak? Diperintahkan Itu loh Terus Contoh I'lam I'lam ketawilah Unsur Unsur Tolonglah Isma' Dengarkan Lah Uktub Tulis Lah Ijlis Duduk Lah Ya kan? Gitu Jadi Perhatikan disitu Tadi dari Alima Fi'il madi ya Apa Pak? Alima Alima Ini madi Mudareknya apa? Ya'lamu Ya'lamu Kemudian apa? I'lam ini Amrnya Di bahasa Arabnya cuma tiga Madi Madi Ya kan? Terus apa Pak? Mudarek Terus apa? Amr Dua tiga Madi Mudarek Sama apa Pak? Amr Gitu Jadi nanti Dalam bahasa Arab itu Fi'il itu cuma berubah tiga ini Madi Mudarek Sama Amr Ya Nanti kalau bahasa Inggris Kata kerja pertama Kata kerja apa? Kedua Kata kerja apa? Ketiga Terus tambahi was Sama kata kerja berapa kan Ada rumusnya Pak? Bahasa Arab tidak cuman Madi Mudarek sama Pak? Amr Dulu nanti pusing Ya'lamu Gitu Karena jarang praktek Gitu loh Dari SD sampai apa? SD sampai apa? SMA Belajar bahasa Pak? Inggris Bahkan Mau kuliah juga Ada Pak Apa namanya itu Pak? Ujiannya itu apa namanya? Tufel Alhamdulillah lulus juga Tapi kalau suruh praktek apa Pak? Karena kurang praktek Ya gitu Oke terus C huruf Huruf Sekarang huruf Isim sudah? PL sudah? Sekarang apa Pak? Huruf Masih ada setelah huruf? Tidak ada Sekarang bahasa Arab kata itu cuman berapa? Tiga Apa itu huruf lanjut? Huruf Huruf kata yang kurang berfungsi Kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain Yaitu isim atau fi'il Atau gampangannya begini Huruf itu apa? Yang bukan isim Yang bukan apa Pak? Fi'il Tulis Pak Yang bukan isim Yang bukan apa? Fi'il Mesti apa dia Pak? Huruf Jadi tidak ada ciri-ciri isim Terus Dia juga bukan kata kerja Berarti apa Pak? Huruf Dia enggak ada ciri-ciri apa? Enggak ada ciri-ciri apa? Isim Dan dia bukan kata? Kerja Kerja Oh berarti apa ini? Huruf Begitu loh Kan bukan isim Bukan fi'il Berarti huruf Dan huruf ini tidak berfungsi Kurang berfungsi Kecuali apa Pak? Harus bersambung dengan yang lainnya Yang lainnya itu berarti apa? Isim ataupun apa? Fi'il Contoh Hal Hal Apakah? Hal atakah hadithul Wasya Wa Dan Wa itu banyak ya Wa itu banyak Maka dia kurang berfungsi Kecuali harus bersambung Wa'u itu ada wa'u atof Dan Ada wa'u kosam sumpah Wallahi Demi Demi Allah kan gitu Wallahi Ya kan? Ada wa'u istiqnafiah Dan seterusnya Banyak sekali Ya Untuk sementara Wawu kita ya Wawu Wawu apa namanya Atof Dan Sementara Terus Sumpah Kemudian Kemudian Innah Dan bahasa Arab itu Kemudian Itu ada dua Ada kemudian yang lama Ada kemudian yang apa Pak? Yang cepat Kalau Mau dibedakan Ada lalu Ada kemudian Ada Ada Kemudian ada kelak Misalnya kan Gitu kan Itu beda nanti Nanti beda Sumpah ini yang Apa namanya Yang kemudian Terus Innah Innah sesungguhnya Innah sesungguhnya Terus Au Au atau Kode Sungguh Kode Kode pun juga macam-macam artinya Kode sungguh bisa Ada yang Kadang-kadang Ada beberapa Makan tadi dikatakan Kurang berfungsi Kecuali apa? Bersambung Bersambung dengan yang lain Jadi kelihatan Oh ini yang maksudnya Artinya yang ini Tapi untuk sementara Kode apa Pak? Sungguh-sungguh Jadi kode itu ada tiga Artinya apa Pak? Lita kit menguatkan Sungguh Kode aflahal Muminun Sungguh beruntung orangnya apa? Sungguh telah beruntung Orang-orang yang beriman Untuk apa misalnya Kadang-kadang Kode yakunu akmalibu A'lam min syekhi Terkadang Ada loh murid yang lebih tahu Daripada apa? Gurunya Dalam masalah tertentu Kode itu Bukan sungguh Murid lebih tahu dari apa? Bukan terkadang Artinya Kode Litaklil Ada juga Yang Litakrib Takrib itu Menunjukkan hampir Apa Pak? Dari kode korib Korib kan hampir Dekat Litakrib Contohnya apa? Kalau kita Komat Kod kamatis Ya kan? Bukan artinya sungguh Telah ditegakkan sholat Bukan begitu Belum apa Pak? Belum sholat kan kita Tapi pakainya Kod kamatis Salah Sungguh Telah ditegakkan Bukan artinya apa? Hampir Ditegakkan apa Pak? Sholat Jadi tiga itu Maka dikatakan Kurang berfungsi Kalau belum Bersambung Maka saya tambahin Definisinya tadi Bagaimana kita tahu Pokoknya bukan isim Bukan fi'il Bukan Apa namanya itu? Kata benda Bukan kata sifat Bukan kata keterangan Ini kan isim Dan juga bukan kata kerja Ini kan fi'il Berarti dia apa Pak? Huruf Terus Saufa 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 Kelak Sudah? Sah enggak ada Sah enggak ada Sah enggak Sin Sin Enggak ada Kan ada Sah ada Saufa Sah itu akan Kalau Saufa Kelak Akan Lebih panjang Jadi ada dua Ada Sah Artinya sama Akan Tapi lebih panjangan Yang Saufa Kelak Kalau kita artikan Kelak Besok Kamu akan tahu Kala Saya Lamun Kemakala Saya Lamun Nanti ada yang Saufa Begitu Dan lain-lain Ini hanya Contoh Hanya apa Pak? Bukan berarti Hurufnya cuman berapa itu Pak? Itu berapa contohnya? 7 Hanya 7 Tidak itu Hanya Contoh Karena kan Bahasa Arab itu Luas sekali Intinya apa? Kalau enggak isim Fi'il Pasti apa? Huruf Terus Alhamdulillah Ganti silahkan Biar enggak ngantuk Ganti Paham ini sampai sini Ada yang pertanyaan Silahkan Pak Ustadz ada enggak Yang setengah isim Setengah fi'il Ada enggak Pak? Ada enggak? Tidak tahu ya Jangan ditanyakan Setengah isim Setengah fi'il Ada enggak Ada enggak jawabannya? Jawabannya ada Pak Tapi nanti itu Maksudnya itu Dia itu isim Tapi maknanya apa? Fi'il Ada nanti Tapi tetap isim Dia isim Terus Bab dua Al-babu asani Al-ismu min haisu Qawa idus sorof Sorofi 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 Bab dua isim ditinjau dari kaedah sorof Yang kedua Al-babu asani Al-ismu min haisu Qawa idus sorofi Isim ditinjau dari apa? Kaedah Kaedah sorof Sudah saya katakan ya Ada delapan fasal Kita masuk perakatannya dulu Lanjut bawahnya Kaedah sorof Kaedah khusus pada pembentukan kata Dan perubahannya Baik karena pengurangan atau penambahan huruf Jadi dalam bahasa Arab itu Kata itu bisa berubah Bagaimana bahasa kita? Sapu Bisa jadi menyah U Bisa jadi sapu Lah Ya kan? Bisa jadi apa? Disapu Bisa tahu? Berubah Dari kata apa Pak? Sapu Sama bahasa Arab juga sama Bisa berubah Kalau berubah menunjukkan perbedaan arti juga Ya kan? Kata itu berubah menunjukkan arti yang berbeda Sapu dengan sapu lah Sama apa beda artinya Pak? Beda satu kata benda Satunya kata? Kerja kan Sapu lah Perintah kan Seperti itu Ya Sama bahasa Arab juga sama Nah Perubahan dalam bahasa Arab itu Bisa Bisa hurufnya berkurang Bisa hurufnya apa? Bertambah Itu ya Sama bahasa kita juga sama Tapi kalau bahasa kita cenderungnya Hurufnya apa Pak? Kalau bertambah Dari kata dasarnya Cenderungnya lah ya Cenderungnya bertambah Ditambah imbuan Sama akhir Ran Sama sisi Pan Ya kan? Bahasa Arab berubah Berubah Bagaimana? Ditambah huruf Atau dikurangi hurufnya Kalau hurufnya tambah Hurufnya kurang Otomatis harokatnya juga Apa Pak? Berubah Ya kan? Ada perbedaan harokat Gitu ya Jadi Pertambahan Pengurangan Dan perubahan apa Pak? Harokat Terus Sebanyakan kata Tersusun dari tiga huruf Jadi kebanyakan kata Dalam bahasa Arab Tiga huruf Emang ada yang berapa huruf Pak? Dua misalnya ya Yang dua Misalnya apa Pak? Ini bahasa Arabnya apa Pak? Yadun Berapa kata Yadun itu Pak? Dua Ya kan? Tapi kebanyakannya adalah Berapa huruf? Tiga Tiga huruf Terus Kemudian diikutkan pada Besan Timbangan Fa'ala Fa'ala Diikutkan timbangan Fa'ala Contohnya saya tadi Misalnya Mas siapa tadi? Nasrullah ya Mas Nasrullah yang tadi sebelum Mas siapa ini sekarang? Mas Anggit Mas Anggit ya Anggit itu artinya apa Pak? Anggit itu artinya apa Pak? Pintar Ya kan? Cerdas ya Pak? Cerdas Cerdas Was kita? Sama Was kita Pak? Sama atau? Anggit was kita sama ya? Nah berarti Anggit was kita Iya Pak? Bukan? Oh iya Wah Cerdas Tapi kita fokus Mas Mas Rullah tadi Nasrullah Nasrullah Ini kan tiga huruf Diikutkan timbangan Diikutkan timbangan apa Pak? Fa'ala Maksudnya bagaimana Fa'ala? Ada Fa'vi'il Ain fi'il Dan Lam fi'il Fa'vi'il dari Nasrullah apa? Anun Nah ini loh Nun Ain fi'ilnya apa? Fad Lam fi'ilnya apa? Rok Gitu loh Itu maksudnya diikutkan timbangan seperti itu Semua dalam bahasa Arab Fa'ala Ikutnya Fa'ala Terus Contoh Apa itu? Baca Fa'ala Fa'ala Jalasa Jalasa Berarti kalau ditanya Pak Fa'vi'il dari Jalasa apa? Jem Ain fi'il dari Jalasa apa? Lam Lam fi'ilnya Jalasa Sin Gitu loh ya Terus Fa'ila Syariba Syariba ya Syariba itu ikut wajahnya Fa'ila Wajahnya apa? Fa'ila Bukan Fa'ala lagi Tapi Fa'ila kan harukannya berubah itu Berarti kalau ditanya Syariba itu Fa' fi'ilnya apa? Sin Ya kan? Ain fi'ilnya apa Syariba? Ra Kemudian Lam fi'ilnya Syariba apa? Ba Terus Fa'ula Fa'ula apa disitu? Karuma Karuma Ya contohnya apa? Karuma Nah rukanya berubah Lommah Ya kan? Berarti kalau ditanya Fa' fi'il dari Karuma? Kar Ain fi'il Karuma? Ra Lam fi'il Karuma? Mim Terus Fa'ala Zak Dakko 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 Itu double Pak Dakko itu ya Itu bagaimana Pak? Dakoko Hasilnya apa Pak? Dakoko Kemudian karena sama Diidgomkan Digabung Jadi apa Pak? Berarti dakko ini Ya kan? Kalau ditanya Fa' fi'ilnya dakko apa? Dal Ain fi'ilnya dakko apa? Kof Lam fi'ilnya apa? Kof Jangan gini Fa' fi'ilnya dakko apa? Dal Ain fi'ilnya kof Lam fi'ilnya enggak ada 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 ya sama Kebetulan Paham ini ya? Gitu Gitu ya Nah nanti dalam tasrib juga sama Sudah masuk tasrib belum? Belum ya? Nah nanti semuanya pasti wazahnya fa'ala Begitu Fa'ala Fa'ila Ataupun fa'u Layang tiga huruf Terus Fa'ala Masih? Apa itu? Fa'ala Farroh Farroh Apa Pak? Farroh Fa' fi'ilnya farroh apa? Farroh Fa'in fi'ilnya farroh apa? Farroh Lam fi'ilnya farroh apa? Farroh Juga sama Gitu Pak ya Terus Sekarang ganti Ganti Artinya belum Oke artinya sekarang ya Yang pertama jalasa tadi sudah apa Pak? Sedang apa telah apa duduklah Telah duduk Terus Syaribah Telah minum Telah apa Pak? Minum Ya kan? Syaribah al-aziz Al-ma'ah Masanya gitu ya Syaribah abdul-aziz Al-ma'ah Abdul-aziz Ya telah minum air Misalnya Syaribah Terus Karumah mulia Telah mulia Terus Dakko Mengetuk Dakko itu ada dua ya Dakko ya duku mengetuk Dakko ya duku lembut Adukul bab Saya sedang mengetuk pintu Gitu Terus Farroh Farroh Jadi kata far Far itu apa Pak? Far itu apa Pak? Jauh Kalau jauh kita lari Farroh itu lari artinya Pak Telah lari Apa farroh artinya Pak? Farroh Dari kata farroh Dari kata farroh Lari Enggak banyak untuk Menggampangkan saja Apa artinya farroh? Telah lari Farroh Farroh itu apa Pak? Farroh Farroh itu apa Pak? Fafirru Ilallah Kepada Allah kalian Larilah Fafirru Ilallah Larilah kepada siapa? Allah Jangan Jangan kepada Allah Jangan kepada Allah apa Pak? Kirumet Harus farroh Harus lari Buru-buru Maksudnya itu Segera Melaksanakan apa yang Allah Berintahkan oleh Karena itu sholat yang terbaik Dikerjakan kapan? Di awal waktu Kecuali sholat apa? Aisyah Baik Terus Sudah habis Ganti Farroh apa lari? Cara ngeleng-ngelengnya Dari kata farroh Jauh Kalau jauh harus apa Pak? Jangan apa Pak? Ganti suaranya itu Oh iya ganti-ganti Kalau Masih sebelahnya lagi gak apa Pak? Kalau misalnya suaranya Bapak siapa ini? Biantoro Biantoro Silahkan Bapak Biantoro Nah sekarang kita masuk Fasal yang pertama Jadi apa Pak? Seper delapan yang akan kita pelajari Masya Allah Ya kan ini Fasal pertama Lanjut Pak Biantoro silahkan Al-Faslul Awalu Al-Ismu Bin Nadhari Bin Nadhari Bin Nadhari Bin Nadhari Al-Ismu Bin Nadhari Ila Bunyatihi Artinya Fasal pertama Isim ditinjau Bangunan huruf akhirnya Baru pelajaran saya pertama Sudah bisa mengartikan Masya Allah Ya kan? Alhamdulillah Enggak apa-apa Walaupun Pak Wajah bisa Alhamdulillah Fasal yang pertama Isim ditinjau dari Bangunan akhir Namanya bangunan akhir Berarti kira-kira Nanti huruf terakhir Apa huruf yang paling depan Pak? Yang akhir-akhir Namanya bangunan apa? Akhir Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya Ada empat Alhamdulillah Ini juga nikmat dari Allah Karena hanya berapa Pak? Tidak bisa kita bayangkan Isim ditinjau dari bangunan akhirnya Terbagi menjadi lima puluh tujuh Mumat kita Pak ya kan? Hanya empat Masya Allah Ini nikmat dari Allah Selanjut Satu Satu Isim maksur Dua Isim mankus Tiga Isim amdud Terus Isim sohi Sohi Indonesia aja Biar gampang ya Ada berapa tadi? Empat Bangunan akhir Ada empat Satu apa Pak? Maksur Isim maksur Dua Man Kus Tiga Mam Empat apa Pak? Sohi Dempat Maksur Mangkus Mamdud Sohi Coba Pak ulangi Pak Maksur Mangkus Mamdud Sohi Ya kan? Seperti itu Tiga MS Apa Pak? Tiga MS Maksur Mangkus Mamdud Sohi Ya kan? Lalu kita masuk satu persatu Maksur itu apa? Mangkus itu apa? Mamdud itu apa? Sohi Lanjut Pak Yang pertama Isim 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 Maksur Adalah Isim yang diakhiri Dengan huruf Alif Yang huruf sebelumnya Berharokat Fathah Isim Maksur itu Isim Maksur Pak Bengkong Alif Alif Koimah Sama Layinah Ya kan? Contohnya Alif Koimah itu banyak sekali Kalau Alif Layinah yang bengkok ini Masjid Al-Hudha Masjid apa Pak? Al-Hudha itu mesti bengkok Ya kan? Seperti itu Terus apa Pak? Sebelum Alif ini tadi Harokatnya apa Pak? Fathah Jadi diakhiri Alif Sebelum Alif ini apa Pak? Fathah Inilah definisi dari Isim Maksur Gampang Pak Diakhiri Alif Diakhiri Alif Sebelum Alif itu Harokatnya apa Pak? Fathah Contoh Contoh Ad-Durnya Perhatikan ini Pak Ad-Durnya Kata Ad-Durnya Isim Velhuruf Dari mana kita tahu dia Isim? Alif Lang Diakhiri apa Ad-Durnya ini? Alif Sebelum Alif Sebelum Alif Barokatnya apa? Berarti Kata Ad-Durnya Kata Ad-Durnya Atau Isim Ad-Durnya ini Kalau ditinjau dari bangunan akhirnya Termasuk Isim Mang Maksur Ya kan? Kenapa Isim Maksurnya? Tadi diakhiri apa Pak? Alif Sebelumnya apa ini? Kamu ini Pak ya? Contoh yang kedua Al-Mustashfa Al-Mustashfa Ini Pak Rumah Sehat Kita doakan Yang masuk Apa Pak? Sehat Keluarnya sehat Ya kan? Kalau yang keluarnya tidak sehat Kita doakan Husnul Ha Timah Tetap Ya kan? Kalau Muslim ya Seperti itu Apa Pak? Mus? Diakhiri apa? Ya? Bukan Ya Ini apa Pak? Tadi Alif Bengkong Diakhiri Alif Sebelumnya Yaitu pada huruf F Apa rokatnya? Maka Dia Isim So Maksur Diakhiri Alif Belumnya Pak Paham ya Pak Apa Mustashfa tadi Pak? Rumah Sehat Rumah apa Pak? Sehat Insya Allah tidak ditangkap ya Bilang ini rumah sehat ya? Maksudnya itu Sugestinya biar Saudara kita Masuk Biar apa Pak? Sehat Memang gitu Dan bukan Masuk apa? Rumah Sehat Sudah emergensi Bagaimana? Kan harus apa Pak? Harus masuk rumah sehat Jangan Emergensi malah apa Pak? Enggak Maksudnya malah Tetap dimana? Rumah Itu yang salah Kalau emergensi Harus dimasukkan rumah Sehat Terus Antara lagi apa? Al-Mustafa Al-Mustafa Ada yang namanya Mustafa Pak? Mana? Sini ya? Tidak ada ya? Anu nanti Kalau pulang Saya punya Alhamdulillah Dikasih rejeki anak Laki-laki Minta nama Jangan ngeliru Mustafah Mus Tofa Al-Mustafa Saya anu aja Mustafah Karena yang fokus Belakang Di akhirnya apa Pak? Sini Rukatnya apa? Berarti Isim? Maksur Apa artinya Mustafah? Yang Yang dipilih Yang dipilih Yang terpilih Yang terpilih Dicusen Gitu kan Oleh karena itu Bagina Nabi itu Nama lainnya adalah Siapa? Mustafah Karena memang Belialah yang apa Pak? Dipilih dari sekian miliar orang Di dunia ini Untuk menjadi apa? Nabi yang terakhir Mustafah Al-Mustafa Terus? Sudah? Masih Pak? Masih Apa? Al-Asah 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 Di akhir Alif Sebelum Alif Herokatnya Fathah Isim Maksur Apa artinya Al-Asah Tongkat Tongkat Pentung Teken Seperti dalam ayat itu Apa itu? Bama tilka biamini Kayah Musa Kolahiyah Asaya Apa itu yang di tangan kanan Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Kolahiyah Asaya Ini tongkat Saya Apa gunanya Untuk tekenan Dan untuk menggusah Dan untuk menggusah Menghus Gunam Apa gunam itu? Menggusah Berarti Peternak itu Suatu profesi yang Bukan Aib Gitu loh Ya kan Pak Ustaz Misalnya Kadang-kadang gitu loh Lucu saya itu Pak Ustaz Dagangnya loh Itu adalah profesi Para apa Pak? Para Nabi Ya kan Nabi Muhammad itu Angun pernah enggak Pak? Nah Dagang pernah enggak? Pernah Gitu loh Ada lagi Pak? Ada Al-Fatah Al-Fatah Ya kan Apa Pak? Al-Fatah Alif Fathah Di akhir Alif Sebelum Alif itu Harukannya Fathah Simaksur Al-Fatah artinya apa Pak? Pemuda Ya seorang apa Pak? Pemuda Seperti Surat Al-Kahfi Hari Jumat kan Nabi Musa Wa'idqa'alam Musa'lifatahu Ya kan La'aburahu Hatta'abluhwa Majma'al bahraini Aw'amdiya hukubah Ya kan Ketika Ingatlah ketika Nabi Musa Berkata kepada Pemudanya Maksudnya itu Pembantunya yang Dia itu masih apa? Si muda Gitu ya Gitu Fathah Pemuda Terus Habis? Al-Huda 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 apa Pak? Petunjuk Apa Pak? Petunjuk Alif Lamim Dalikal Kitab Bula Roi Bafi Hudah Hudah Lil Mutakin Hudah Ya kan Hudan Lil Mutakin Jadi petunjuk Petunjuk Sudah? Sudah Sekarang masuk isim Mak? Mangkus Maksur paham Pak ya? Maksur itu intinya gampang Di akhiri alif Kemudian Sebelum alif ini Herokatnya apa Pak? Fatah Ya kan? Nanti dari sini ya Di akhiri alif Terus disininya Herokatnya apa Pak? Fatah Bukan alifnya Herokatnya apa Pak? Fatah Salah-salah Karena alif ini Tidak bisa menerima Herokat Dia sukun Terus Isim Mangkus Adalah Isim yang di akhiri Yak yang huruf sebelumnya Berharokat Kasroh Kasroh Kalau yang isim maksur tadi Di akhiri alif Huruf sebelumnya adalah Apa? Herokatnya Fatah Kalau isim mangkus itu Di akhiri apa Pak? Di akhiri dengan Yak Di akhiri ya Pak? Yak Terus sebelumnya sini Herokatnya apa Pak? Kasroh Kasroh Itu Contoh Contoh Al-Murabi Al-Murabi Perhatikan ini Al-Murabi Di akhiri apa ini? Ya Sebelumnya Herokatnya apa Baknya ini? Akroh Berarti Isim? Mangkus 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 Betul sekali Terus Apa artinya Al-Murabi? Pendidik Apa Pak? Pendidik Maka dalam Al-Quran itu Bukan Kunu Mu'alimin Jadilah guru Tidak Tapi jadilah Rabbanin Para pendidik Seperti itu Tidak ya Pengajar dengan Apa Pak? Pendidik Ya kan Transfer ilmu Sama transfer Apa Pak? Transfer ilmu Sama transfer Apa? Nilai Ya kan? Transfer ilmu Ya ilmunya Ditransfer Tau Saya tahu Anda belum tahu Anda jadi apa? Tau Kalau transfer nilai Itu nilainya Yang di apa Pak? Yang di transfer Contohnya apa? Saya ini dapat ilmu Dan dapat nilai Seperti ini Jadi guru saya dulu Ngajarin seperti ini Ini ikut Rata-rata gitu kan? Nah gitu Itu namanya transfer nilai Gitu loh Baik Maka Dalam Islam itu Kunu Rabbanin Jadi pengajar yang Rabbanin Kita berusaha Minimal kepada Anak kita Minimal seperti itu Terus Selanjutnya Ar-ra'i Ar-ra'i Ini tadi ya Ar-ra'i Sudah sampai Hadis keempat belum? Belum Ra'i Apa Pak? Ar-ra'i Penggembala Apa Pak? Penggembala Di akhirnya Sebelumnya Kasrah Terus kita selesaikan Al-muh-sallat Al-muh-salli 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 Orang yang Solat Ada alnya enggak? Ada Orang yang Solat Kalau mu-sallat tempatnya Kalau al-muh-salli Orang Orang yang solat Terus Ad-da'i Ad-da'i Apa ad-da'i Pak? Penyeru D'ai Sudah jadi bahasa kita kan D'ai Terus penyeru Terus Al-qaudi 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 apa Pak? Hakim Hakim Terus Al-hadi Al-hadi Yang memberi Hidayah Memberi petunjuk Yang memberi petunjuk Terus Sudah Lanjutannya adalah Apa Pak? To be continue Ya Bersambung Kalau sudah Apa Pak? Adhan Kita lanjutkan InsyaAllah Pada pertuan yang akan Datang hari Jumat lagi Ya InsyaAllah Dua Yang kita pelajari Maksudnya yang ditinjuk Dari bangunan Akhirnya ada dua Sementara ini Maksur Sama Kalau diakhiri Alif Sebelumnya Fathah Namanya Isim Diakhiri Ya Sebelumnya Kasrah Namanya Isim Mamdut To be Kon InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.